Pokoknya minimal 12 jam Minimal 12 jam? 12 jam, itu lampu tuh on terus Maru sih gak bisa mangap-mangap Dengan cara What's up guys, balik lagi Sam Vincent di Fishroom ID guys Kita lanjut ke part 2 Ini yang part 1 baru disono Ini yang disini masih ada lagi guys Luar biasa ini Kita lanjut dong Boleh, boleh Oke, kita lihat guys Dari yang disini nih Ini ada 2 ekor ikan Redmaru Yang luar biasa mantap jiwa Yang bikin gue kepengen awar Aduh, repot mas Tapi gimana guys Kita review dulu aja, oke Kita mau nanya nubah 20 cm belum Ini sudah Juvenil kok Oh, sudah Juvenil Udah 22 kurang lebih ya Udah 22an Udah 22an Udah 22an nih Ini dari lokal intinya sih Barito Sellernya dulu Barito Oh ini lokal intinya Barito Barito Oke siap, 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 siap Wah, ngomong-ngomong guys Gini ya, kita lihat Redmaru Kita lihat juga pasirnya pasti merah Nah, aku sudah bawain pasir Buat Bang Haji Buat dicoba Iya nggak Ntar Aku sudah bawain pasir powder sand Buat Bang Haji coba ntar Siapa tahu cocok kan ya Karena Banyak juga rednya kan Nanti biar Dicoba Dites Dan banyak teman-teman yang nanya Ini ternyata malipada belum tahu belinya di mana Oh iya Kita ada Shopee-nya Search aja Fishroom Pakai V tapi Fishroom-nya Nah, disitu ada Oke Kita lanjut lagi Tadi iklan sebentar Bang Maaf Ini gimana nih Bang? Aduh, cakep banget ini Bang Ini progresinya dari kecil? Semua disini dari kecil Ini dari Size 5-6 cm lah Dari kecil Jadi ini sudah Mungkin sudah 14 bulan Di sini 14 bulan? Dari pertama Dari 6-7 cm Dan 14 bulan Ini apanya sih geni 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 Nah, ternyata Size-nya sudah Udah naik ya Wala Tadinya mau kelas progress ya Tadinya progress Karena kalau masuk Dia naik ke kelas Juvenil Parah Bang Jadi Persaingannya Persaingannya udah Lebih berat ya Lagi Gue push lah Supaya gede Mau naikin kelas Juvenil Ya mungkin Di size 26-27 Baru turun ya Karena disini Mungkin warnanya sih Udah aman sih Ada yang kurang sebenarnya sih Barnya Kalau campung sih Udah banyak Udah berontok ya Barnya aja kebawah Ini yang disebelahnya Ini yang udah Ada dapet Nomor 3 Ini dapetnya Waktu kelas progress Atau Iya Ini di progress Ini namanya Morang Ini kok Morang Si Morang Ini nama dari sini Gue ambil dari bahasa Jawa Gitu ya Morang itu kan Morang-morang itu kan Merah Morang-morang itu merah Jadi ini Retreat Maru Ini Lokality mana ini Ini Barito juga Barito juga Barito Ini guys Nomor 3 nih Ini kontes apa nih bang Waktu itu Ini di Batavia 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 Cana Contes Cana Contes Iya Batavia di bulan Februari Kalau gak salah Februari ya Februari ini turun Bar-nya bagus ini ya Daripada ini ya Kalau ini baranya simet Baranya simet dan simetris ya Kalau misalnya dari atas itu sejajar Jadi gak ada yang geser Oke bener Ya mungkin bahasa orang simet rapi gitu ya Iya ada simet rapi Emang kalau untuk simet itu jumlah sama Tapi Adanya simet rapi Ada yang simet asal simet itu Kalau simet rapi itu berarti Kalau dari atas itu Benar-benar Nutup Sama Sama dari atas Ini berarti Tapi udah naik ke size juga Ini sudah 20 20, Udah mau 21 sih 20,7 lah mungkin ya Makanya Kalau misalnya mau turun kontes juga Agak ini Karena kan udah Batas toleransi Iya Toleransi setengah cm Tapi gak apa-apa Dia udah bawa piala ini Pialanya ini Kita liat pialanya Nah ini dia Oh juara tiga Marulio Dash Red Oke guys Wah Batavia Cana Kondos Bulu juga gak gini kok Bulu juga Biasa aja Biasa aja Cuman Dari Kalau misalnya turun Kan begini kan dia Gak ngedun ya Dia akan turun Maaf-maaf tuh Jadi Maaf-maaf tuh Lihat guys Lihat Coba liat nih Gimana Gimana Galak bet Galak bet Asli galak bet Gak cuman Nah cuman Nah orang itu Yang maaf banget Meng-ngap ini Kalau untuk Meng-ngap itu Identik aura henti Gila betul Treatment yang bener Progres yang bener Tapi Tips aja sih Kalau misalnya Oke tips Jangan terlalu terusin gitu Karena ikan juga ada Saatnya dia tuh Bener ngedun Mental down namanya Oke Dia bisa capek mungkin ya Betul Parahnya kalau misalnya Udah mental down Takutnya dia udah bener Udah lama gitu Untuk aktif lagi Dia udah ini Makanya Jangan keseringan gitu Pelang-pelang aja Misalnya ini kan langsung turun Iya langsung turun Capek dia Jadi Jangan terlalu Lelah guys Manusia aja Terlalu emosi Marah-marah itu Lelah Sama kan Iya betul Ya kan Oke Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi guys Disini ada apa nih Bang Haji Ini Asiatica WS WS Unik Uniknya gimana nih Ekornya tuh dia Double tail Tapi double tailnya Nggak sempurna Kayak bentuk hati gitu ya Oh iya Itu di atasnya Jadi kayak tangan begini nih Oh iya bener nih Tangan begini Kayak tangan begini Ekornya tuh Agak motong begini Wah itu Kalau ikannya Dipegang guys Bisa diajak salaman Itu Iya Ikannya agak ini Dipancing gak Kita pancing-pancing dulu guys Keliatan ya kok ya Keliatan-keliatan Jadi Dari kecil emang udah begitu Ini ada bocil lagi guys Ini bocil Red barito juga nih Baby-an Tuh Wih Lagi ke tangan dia Iya Bocil Kalau Gue sih Sering kalau misal Nothing metal Pakai ini kok Oh ada yang kecil juga nih Ada mainan Jadi Mainannya Oh iya Wih Ngamuk loh Dusan Kecil-kecil Ngamuk Ngamuk Jadi dari kecil Dari kecil Emang gue suka Ngelatih begitu Ajak interaksi Kalau dulu kan mungkin Jarang main gini Sekarang udah ada Jadi gue pake medianya Ini Gitu Wah ini Bagus ini Ide bagus tuh Buat ngelatih Yang masih bocil Ini juga bocil Bocil Lagi mager Lagi mager Oh mager-mager Ngeikut guys Gajikan tangan guys Air baru Soalnya jadi mungkin dia PH nya masih ini ya Oh iya Masih penyesuaian Penyesuaian Tapi dia masih Ini juga mental Tuh kan Ini Kita udah liat Tadi yang baby yang Kita ke sebelahnya dulu guys Wah ini apa lagi nih Ini ada Sebelah sini ada Toman hunting ini kok Oh wow Nah ini Gue ngedapetin si ikan ini Perjuangan Perjuangannya gimana Harus ke Boyolali Wow Tempatnya Bang Fizz Betul Jadi Waktu itu gue ke tempat Bang Fizz Dateng kesana dan Beli si Toman hunting ini Wah Itu Huntingnya jauh guys Jauh ke Boyolali Sammerin Ini disebelahnya apa nih Ini ada Orna Oh ini Orna 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 ini guys Orna cuman disini Untuk dotnya Nggak full ke belakang ya Oh iya bener Ini Orna Tipinis Nggak tau nih Orna Yellowly atau Tipinis Tapi yang jelasin ini Orna sih Oke siap Ini Ornanya Orna Masih ukuran berapa ini bang Ini 12 mungkin ya 12-13 12-13 guys Oh ini Koleksinya Ternyata banyak Banget ini Ini yang ini sih Apa nih Gede-gede nih Kalau ini si Babo nih Ini Pulkra Ini sampe nungging-nungging Bisa nungging-nungging gitu guys Flaring dia Oh iya nih Ini tadinya juga habis Dicoba di Pairin Oh di pairing Sama sebelahnya dong Sama sebelahnya Oke Ini yang jantar yang mana nih Nah ini sebenernya masih Agak ini ya Ini dua-duanya sebenernya udah Fix Male-female Tapi Sampai sekarang Belum-belum ini Belum apa Belum sampe ngebola Istilahnya gitu ya Tapi Ada beberapa temen Yang memang udah Ahli breeder gitu ya Dateng sini juga udah fix Enggak nih aman Kok nih male-female Gitu Sampai memang belum Ngebola Belum ketau Belum ngebola aja Belum ngebola Ini yang di bawahnya nih Wah ini guys Aku suka sekali Melihat pulkra Ini ada Pulkra Aku tuh suka banget bang Sama pulkra Karena aku tuh suka Warna biru bang Warna biru ya Iya Ini juga belum Biru banget ini Lu ada ini gak kok Saran kok Pakai apa ya Biar birunya naik ya kok ya Itu aku pun masih Progress bang Jadi aku masih Belum bisa Memberi saran Yang banyak benar kan Karena aku pun masih Progress pulkra aku Berarti di rumah Yang kemarin turun di Gerabak ya Kontes ya Iya Itu pun masih Di progress lagi Warna mental ya Warna mental Ini yang sebelahnya Ada yang gondrong Ini guys Gondrong Gondrong Ini ada Asiatika Gondrong tapi gak Gembeng ya guys Asiatika ya Ini Asiatika WS juga WS juga Ini juga Rencana lagi Pengen gue turunin sih Oh ini Mau turun kontes nih Iya Kan sekarang Udah banyak kontes Yang beginner ya Beginner itu Size nya di 10 sampai 14 Oke Nah ini masih Size nya masih 13-14 ini kok Ini 13-14 nih Iya Waduh Belum diukur lagi sih ini Jadi makanya ini Masih Anteng di rumah Belum diajak jalan-jalan Belum diajak jalan-jalan Ini bang Nah ini Ada Yellow Progress Wah Yellow Progress Ini CC masih 17-18 ini kok Ini juga masih bahan nih Cuman belum Belum Ini dari kecil juga Ini dari BB juga Wih Di Progress pake apa bang Makannya bang Bisa warnanya naik tuh Makannya Disini gue pake Yang merah-merah Saya pelet Yang merah Terus pakan udang Udang kan juga Naik warna ya Tapi udang yang sekarang Banyak racikan ya Udang ring yang racikan gitu ya Yang merah Bergarapil merah Ini size 17 cm Kalau dilihat langsung Udah bunga ini kok Oh iya Kirain masih cabung Tuh liat tuh Oh iya beberapa Udah bunga guys Sampai belakang kok Sampai belakang Coba-coba-coba Tuh Ini Tak pikir masih cabung loh Ternyata Itu belakangnya Jadi bunga guys Ini berapa lama bang Ini Progressnya Ini Berapa bulan ya Lupa kok Lumayan lama Lumayan sih Ya mungkin Sekitar 4-5 bulan ya Lupa gue sih Ini di belakang Sampai belakang Udah Jadi bunga guys Luar biasa Ini gimana caranya Ini ya Tuh 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 Iya Kelihatan Luar biasa ini Disini gue indoor semua Full indoor ya Full indoor semua Jadi disini gue full indoor semua Memang sama sekali Tidak kena cahaya matahari Oke Jadi lebih ke lampu sih Main lampu Gimana kalau bang Naji Lampunya Kalau Disini lampunya 20 Apa 20 jam 12 jam 12 jam 12 jam 12 jam itu lampu Kadang sih kalau Karena kan kalau di New England Suka sampai malam gitu ya Bahkan kadang sampai jam 3 masih nyala Bisa lebih Pokoknya minimal 12 jam Minimal 12 jam 12 jam Itu lampu tuh on terus Terus main pakan lah Pakan yang tadi Yang bagus ya Yang buat kualitas Makanya warnanya mungkin agak-agak Kayak merah Iya Udah oran ini Udah oran kayak gitu Oran-oran ya Ini guys Berarti lampu berefek ya bang ya Lampu berefek Indoor ya Indoor Karena emang Mengganti ya Sama kayak di Cana gitu kan Karena dia di indoor Makanya Kita carikan lampu ya Alternatif buat Nanti ngomong-ngomong Aku ada Bikin konten juga nih Masalah lampu untuk Cana ya Itu cukup menarik Karena benar-benar ini Aku sama temanku Dan itu berdasarkan Fakta Faktanya ada orang yang sudah Melakukan penelitian Dia udah melakukan penelitian Efek-efek lampu dan cahaya Ke ikan Nah berarti memang benar Kenapa Kita kalau mau treatment Ikan kita indoor Pakai lampu Ternyata memang secara teori ada Dan sudah di Reset gitu Sudah di reset gitu ya Itulah dia kenapa Bang Aji Mempraktekan Masalah Indoor dengan lampu ini Untuk progres dia Berhasil gitu Jadi ternyata sesuai bang Jangan risetnya Cocok ini Perlu kita tiru Treatmentnya Iya gak Boleh Gitu Oke Ini ada apa lagi Ini Kalau di sebelahnya apa Aji Sebelahnya juga sama Semen dia sama Lagi progress juga ya Masih progress juga Siap 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 Baiklah guys Kalau begitu mungkin Kita akhiri Di sini Oh Di sebelah sana Ada loh Ada satu ketinggal ya Itu di belakang Ada auranti Kita gak jadi selesai guys Ini gak selesai Selesai Guys Ngomong-ngomong Aku itu penasaran Salah satunya Gue kesini tuh bang Kan Bang Aji ini Posting story ya Iya Limbata Buset Cakep bener Itu Limbata Ini yang Pernah Grand Champion Itu kok Oh Pantes Ya kan Pantes guys Ini cakep bener Gue Mau nanya Bang itu dijual gak? Cuman gak enak Gak sampai hati Soalnya Takut mahal guys Gak berani Orangnya juga ada di sini kok Loh Tapi ikannya gak di sini Ikannya gak di sini Jadi Khusus Limbata Bang Fadli Namanya Fadli Jadi Pempat itu yang megang Limbata Yang cakep-cakep lah Dan ada satu Yang memang udah Grand Champion Mau gue bangklerin gak Orangnya Ada di sini guys Kita persilahkan Dengan Bang Fadli Bang Fadli Bang Fadli Bang Fadli ini Ada IG nya? Ada Fadli C.Fadli Oke siap Ini Ternyata ini Yang bawa itu Yang pegang Limbata-limbata Limbata nya Jadi Limbata nya Memang Bang Fadli Yang pegang gitu ya Mungkin orang kenalnya Di gue ya Karena kan memang konten Pernah gue akad Yang Tentang Limbata Ini dia Orangnya nih Orangnya nih Betulan di rumah juga Ada Apa Varian Limbata Ada apa Macem-macem sih Ada Golden Ada Golden Tiger Strip Golden Tiger Strip Tiger Strip Tiger Strip Granit Granit Ada Anakan Lawu juga Kelambutan Lawu Pokoknya nanti Gue Vincent bisa main Oke Next time Kalau kita ada waktu Kita hampir Kita Belajar khusus Limbata Kalian penasaran kan pasti Ikutin terus ya Guys ya Oke ini masih ada Auranty Ini kayaknya Auranty nya Udah tua ini Udah tua nih kok Ini unik ya Unik Uniknya dia Lebih ke bengkok 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 Ngerisnya dia Kayak bengkok gitu Tulangnya Ngerisnya tapi banyak ya Bengkokannya banyak Lekukan-lekukan Badan Lekas Auranty itu Nah Tuh kalau flaring Itu kayak gitu Tuh Ini gak Mangap-mangap gak bang Mangap-mangap Dia udah lewat Masanya nih Dia harus Digo-godain dulu Tapi Ya itulah Langsung Mangap-mangap Galak But Gila-gila-gila-gila Ini mentalnya semua disini Sangat terlatih Dan sangat terpoles Ya guys ya Jadi rupanya Kalau kalian mau ikannya Mentalnya mantap-mantap Terus Harus dilatih terus ya Harus dilatih Diajak interaksi terus ya Diajak interaksi Diajak main terus guys Jangan dicuekin Orang kayak kita lah Kalau dicuekin juga Kayak Ini gue siapa sih Malus ya Iya Harus diajak interaksi Diajak main gitu Sekian tinggal aja ya guys ya Video kita kali ini Jangan lupa Kalian like Jangan lupa kalian share Jangan lupa kalian komen Dan subscribe Bang Aji Youtubenya apa? Bang Aji TV Bang Aji TV Dan juga subscribe Fishroom ID Karena dengan kalian subscribe Dan ikutin kita terus nih Share konten-konten kita juga Ke temen-temen Itu sangat mendukung kita Betul ya Bang Aji TV Betul Kita sebagai content creator Kita sangat membutuhkan Dukungan kalian Dengan cara-cara itu Gitu Oke Jadi sekian dulu aja See you guys On the next video Dadah Dadah Bye 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 sub indo by broth3rmax